Dalam rangka pengendalian inflasi di wilayah setempat, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Setempat kembali gelar bazar pangan murah di Desa Babai, Kecamatan, Karaukuala, Senin 28 November 2022. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kembali menggelar bazar pangan murah di Desa Babai, Kecamatan, Karaukuala dalam rangka pengendalian inflasi di daerah ini. Kegiatan bazar pangan murah ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Barito Selatan, Lisda Ariyana. Turut hadir sejumlah Kepala SOPD Kabupaten Barito Selatan serta Kepala Bangkalteng, Cabang Buntok. Penjabat Bupati Barito Selatan, Lisda Ariyana mengatakan, kegiatan bazar pangan ini merupakan bentuk kepedulian dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Selatan agar bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Pada bazar pangan di Desa Babai ini, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyiapkan 1.400 paket, yang mana paket ini adalah sudah disubsidi Pemerintah Daerah, yang nanti ditebus oleh masyarakat hanya dengan 50.000 rupiah, yang di dalamnya ada gula pasir, minyak goreng, dan telur. Serta bawang merah yang bisa dibeli dengan harga Rp25.000 1 kg dan bawang putih Rp15.000 per 1 kg. Nanti rangkaian dari kegiatan penekanan inflasi Kabupaten Barito Selatan, itu ada 16-17 titik terakhir di Kecamatan Jenamas pada tanggal 14 Desember nantinya. Hampir 90% dengan kegiatan yang kita laksana ini sudah bisa mengendalikan kenaikan inflasi di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Mudah-mudahan ini tetap dapat kita jaga, dan di 2023 pun kami tetap menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka penekanan inflasi yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Selain kegiatan bazar pangan murah yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, di tempat yang sama juga diselenggarakan vaksinasi masal dosis ke-1, ke-2, dan ke-3, serta pengecekan kesehatan dan pengobatan gratis untuk warga masyarakat setempat. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan, Tengah, Tim Liputan, AINews, Peloporkan.